Ratusan warga Yahudi di New York, Amerika Serikat berkumpul untuk memprotes kekerasan Israel kepada warga Palestina Jumat 21 Mei waktu setempat. Para demonstrasi mengutuk tindakan Israel dalam perang 11 hari yang berewaskan lebih dari 200 orang di jalur Gaza. Dalam aksi demonstrasi itu, seorang orator mengatakan semakin banyak warga Yahudi Amerika yang mengecam tindakan Israel terhadap warga Palestina. Ia juga mengatakan warga Yahudi dan pendukung Sionis tidaklah sama. Sebelumnya Israel dan Palestina telah menyetujui genjataan senjata pada Kamis waktu setempat. Jumlah penduduk jalur Gaza yang tewas dalam konflik tersebut mencapai 232 orang dan 65 di antaranya merupakan anak-anak. Here it is.